Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Ndunyo Akhirot dan tentunya tetap NKRI harga mati hanya demi sebuah pengakuan mereka menghalalkan segala macam cara intinya seperti itu langkah taktis klan penganut akidah kastanisasi rasis penyembah berhala nasab untuk mendapatkan rekok lisi atau pengakuan dan identitas sebagai bagian dari entitas bertanah air nusantara dengan tetap menjaga sakralitas klaim sepihak penuh musrihat genealogis mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad s.a.w. para tokoh-tokoh mereka di abad 20-an mengambil sejumlah tindakan termasuk transformasi adaptif pada tarikatnya sebagai strategi efektif yang berhasil membawa klan ini membaur dengan masyarakat lokal juga langkah dalam menjawab gugatan para reformis praktik 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 torikotnya sebagai laku sufi mulanya bersifat eklusif yang hanya melibatkan kalangan sendiri saja klaimnya klaimnya hanya basis pengajaran pada torikot dilandaskan dari hadis dan sunnah nabi dalam mengkonstruksi kesalahan profetik yang selanjutnya diajarkan secara turun-temurun dalam lingkup internal itu sebabnya selain mengklaim secara sepihak sebagai mewariskan garah nabi s.a.w. pada saat itu hanya mereka yang bisa mendapatkan akses eklusif terhadap konten-konten kenabian yang ditransmisikan dari bapak ke anak yang diistilahkan hal ini sebagai silsilah zahabiah eklusifitas ini di satu sisi menciptakan kesenjangan dan berpotensi membuat kalangan berakidah kastanisasi rasis penyembah berharan asab akan terpinggirkan ditambah pada masa tersebut wacana pembaruan semakin memanas dan polarisasi antar etnis yang mengerucut sejumlah tokoh mereka pada masa tersebut kemudian mulai melakukan sejumlah hal dalam menghadapi problem ini ada yang menempuh langkah politis dengan tetap menjaga hubungan baik antar golongan secara luas baik dengan organisasi Islam yang berpengaruh tokoh nasionalis termasuk hubungan relasional dengan tokoh pentolan reformis fleksibilitas tersebut dilakukan dalam rangka menjaga pengakuan klan ini di Indonesia selain langkah politis juga menempuh pendekatan agamis dengan mengadakan kajian agama yang diadakan secara rutin yang disampaikan dalam bahasa Melayu format pengajaran semacam ini mengundang antusiasme masyarakat lokal untuk mengikuti kajian tersebut juga memperkenalkan tradisi maulid khas mereka ke masyarakat luas dalam tradisi sufi maulid merupakan ritual sakral Nabi S.A.W. diyakini hadir secara spiritual ketika agenda tersebut dilakukan terutama terutama ketika keturunannya hadir secara fisik di dalam majelis tradisi maulid khas mereka selanjutnya mulai menjamur di masyarakat diadakan di pelosok-pelosok daerah dengan turut mengundang kalangan penganut akidah khas tanisasi rasis penyembah berhala nasab yang memanipulasi dirinya sebagai keturunan Nabi S.A.W. jika kajian agama menguatkan eksistensi mereka dari ranah skrip tural maka maulid memperkuat klan ini dari aspek spiritual dalam melaksanakan agenda-agenda keagamaan juga mengganteng kiai lokal untuk ikut terlibat kiai-kiai lokal dipersilahkan untuk menyampaikan ceramah dan mengisi majelis hal tersebut memperkuat status sosial antara kiai dan klan penganut akidah khas tanisasi rasis penyembah berhala nasab dalam komunitas keislaman lokal selain kerja-kerja lapangan tokoh dari mereka juga melakukan kerja akademik untuk mendapatkan rekognisi dari masyarakat Nusantara hal ini misalnya dengan menulis sebuah kitab buku hagiografi tokoh-tokoh terkemuka mereka di dalamnya mereka mengulas tokoh-tokoh mereka dari negeri asalnya pada bagian pertama lantas menyodorkan data tokoh mereka di Nusantara pada bagian kedua dari magnum opusnya secara khusus sebelum mengulasnya bahkan mengupas sejarah islamisasi di Nusantara disajikan data keterlibatan klan mereka dalam struktur pemerintahan pada masa tersebut hal ini dibuktikan dengan memaparkan giniologi atau nasab dari raja-raja yang tersambung mutasilan dengan nasab mereka ini bentuk kejahatan pemalsuan sejarah terhadap pelibumi demi meraih pengakuan semata hal tersebut membuktikan sekaligus menegaskan bahwa klan mereka bukan entitas baru dan asing yang ada di Nusantara sebaliknya klan mereka bahkan sudah menjadi kesatuan integral yang menempati Nusantara jauh sebelum berbagai macam polumik tersebut terjadi fakta-fakta historis silahkan cek sejarah mereka di atas memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh penganut akidah kastanisasi rasis penyembah berhala nasab memperjuangkan identitas mereka di tengah kepungan problem kompleksitas yang terjadi saat itu langkah taktis yang mereka ambil tidak hanya berhasil membuat mereka mendapatkan rekognisi dan identitas kenusantaraan yang mengeluarkan mereka dari beragam permasalahan lebih dari itu kerja-kerja yang sudah mereka lakukan bahkan turut membentuk kepapanan komunitas keislaman di Nusantara hari ini dan hanya orang yang memiliki keikhlasan serta kejernian hati yang tahu tentang tipu muslihat mereka terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati